Tingkatkan partisipasi pemilih KPU Kabupaten Tasikmalaya sosialisasikan pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 melalui kegiatan Jalan Sehat dan Senam Masal. Dengan kegiatan ini diharapkan informasi terkait pemilihan Kepala Daerah bisa langsung sampai kepada masyarakat. Beragam cara dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya untuk menarik minat masyarakat dalam mensukseskan jalannya Pemilihan Serentak 2024. Salah satunya dengan menggelar acara sosialisasi yang melibatkan masa banyak, seperti Jalan Sehat dan Senam Masal yang digelar di halaman kantor Bupaten Tasikmalaya. Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imron Tamami mengatakan, kegiatan Senam Masal dan Jalan Sehat yang diikuti ribuan peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Tasikmalaya ini dilaksanakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pilkada pada 27 November 2024 mendatang. Dengan sosialisasi seperti ini diharapkan masyarakat dapat turut mengawal dan mensukseskan pilkada 2024 dengan datang ke TPS dan memberikan hak pilihnya. Kita ingin mensosialisasikan kepada masyarakat, kita akan melaksanakan pilkada serentak. Ini juga kita mengajak kesempatan masyarakat, bukan hanya hadir ke TPS, melainkan sama-sama, mengawal bersama-sama untuk mensukseskan pilkada di Tasikmalaya. KPU Kabupaten Tasikmalaya menargetkan angka partisipasi pemilih dalam pilkada 2024 bisa naik hingga 80 persen, di mana capaian angka partisipasi pada pemilu Februari lalu berada di angka 74 persen.